Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimble. Kali ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Sebelumnya kita pahami dulu terkait pengertiannya. Jadi, laju reaksi itu bisa didefinisikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi pereaksi atau bertambahnya konsentrasi dari hasil reaksi setiap satuan waktu. Nah, laju reaksi sendiri itu memiliki rumus, yaitu laju sama dengan perubahan konsentrasi dibagi waktu reaksi. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau bisa juga kita tuliskan V sama dengan D dari C dibagi D T jadi V-nya adalah laju reaksi meter sekon meter per sekon jadi pangkat min 1 itu artinya per ya lalu disitu ada D konsentrasi dari C yang artinya itu adalah perubahan konsentrasi satuannya molar lalu ada DT yang artinya adalah perubahan waktu sampai situ oke ya kemudian misalkan diketahui persamaan reaksi persamaan reaksi yaitu P ditambah Ki menjadi P Ki laju reaksinya itu bisa kita tuliskan V sama dengan negatif delta konsentrasi P dibagi delta T sama dengan min delta konsentrasi Ki per delta T delta itu adalah perubahan sama dengan plus delta P Ki per delta T kalau misalkan kalian tanya kak lah itu kenapa ada yang negatif sama ada yang positif caranya gimana oke ini dia bernilai negatif karena merupakan pereaksi pereaksi itu adalah reaktan jadi kalau di dalam laju reaksi itu reaktannya yang area sini itu kan berkurang yang bertambah adalah protuknya sedangkan ini itu bertambah tandanya karena dia merupakan protuk seperti itu jadi yang protuk itu akan bertambah dan reaktan atau reaksinya itu akan berkurang pada laju reaksi nah misalkan ada reaksi jangan lupa kalau angka yang depan itu namanya koefisien nah kalau seperti ini laju reaksinya kita bisa tuliskan yang pereaktan dulu ya pereaktannya kan berkurang berarti negatif dari ini kan ada koefisien 2 berarti kita bisa tulis setengah lalu perubahan dari konsentrasi N2O5 dibagi delta T atau bisa juga plus yang ini ada seperempat ada koefisiennya 4 konsentrasi delta konsentrasi dari NO dia bertambah karena protuk dibagi delta T atau plus seperempat 3 delta dari O2 konsentrasi O2 dibagi delta T kurang lebih seperti itu kemudian kita juga bisa menggambarkan perubahan konsentrasi pereaksi dan produk jadi kalau misalkan kita buat grafiknya disini ada konsentrasi dimana konsentrasi semakin ke atas itu berarti semakin besar lalu ini ada waktunya kalau produk itu seperti ini produk jadi seiring bertambahnya waktu dia akan bertambah konsentrasinya sedangkan kalau yang pereaksi itu seperti ini jadi ketika dia waktunya semakin lama pereaksinya semakin sedikit makanya dia di titik ini sampai situ paham ya jadi ini adalah gambar grafik perubahan konsentrasi pereaksi dan konsentrasi produk terhadap waktu sekarang kita akan belajar tentang persamaan dari laju reaksi nah misalkan kita punya reaksi A kecil A kecil itu adalah koefisien lalu B kecil juga koefisien ini jadi adalah gambaran dari persamaan reaksinya lalu yang diminta adalah laju reaksi maka rumusnya adalah K dikali konsentrasi dari A yaitu si pereaksi dipangkatkan dengan M kali konsentrasi dari B dipangkatkan dengan N nah ini adalah laju reaksinya V itu adalah laju reaksi M S min 1 kemudian ada K K itu adalah tetapan dari laju reaksi kemudian ada konsentrasi A sama konsentrasi B artinya adalah konsentrasi ZA yang ini juga konsentrasi ZB kemudian ada M kecil itu artinya adalah order order reaksi terhadap ZA lalu ada N yaitu order reaksi terhadap ZB M plus N itu adalah order reaksi total sementara itu dulu untuk pengetahuan dulu nanti lebih jelasnya dipraktek aja kemudian dari bentuk ini kita kan tadi ada K K itu adalah tetapan laju reaksi nah perlu diketahui bahwa biasanya tetapan laju reaksi itu bergantung dari sifat pereaksi dan suhu reaksi jadi tergantung sifat pereaksi dan juga suhu reaksi dimana biasanya makin besar nilai K nilai K besar atau tulis aja K besar maka reaksinya cepat berarti lawannya ketika K kecil dia akan bereaksi lambat kemudian ada juga pangkat konsentrasi gas kita punya pangkat konsentrasi set pereaksi itu disebut sebagai orte reaksi yang mana kak itu yang ini ada m sama n itu disebut sebagai orte reaksi atau tingkat reaksi nah order reaksi itu bisa didapatkan dari data percobaan ya nanti bisa kita praktekkan saat hitungan selanjutnya kita akan membahas tentang rumus laju reaksi apabila konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali ternyata laju reaksinya naik menjadi B kali kita akan menggunakan rumus A pangkat orte sama dengan B jadi kita akan pakai ini kemudian yang kedua ketika suhu dinaikkan A kali A derajat celsius maka reaksinya menjadi B kali lebih cepat maka kita bisa merumuskan dengan cara A sama dengan B pangkat delta T dibagi dengan A atau kenaikan suhunya dikali V0 jadi laju awalnya selanjutnya kondisi ketiga itu apabila perubahan suhu dihubungkan dengan waktu maka kita bisa menggunakan rumus T1 sama dengan 1 per B pangkat delta T per A dikali T 0 kita bisa menggunakan rumus yang ketiga selanjutnya disini ada soal suatu reaksi kimia berlangsung pada suhu 30 derajat celsius itu adalah T1 30 derajat celsius dalam waktu 40 detik itu adalah T awal atau T0 40 detik setiap kenaikan suhu 10 derajat celsius itu adalah A 10 derajat celsius buat yang bingung A itu apa bisa dilihat di rumus sebelumnya A itu adalah suhu dinaikkan gitu ya nah reaksi lebih cepat 2 kali kalau lebih cepat itu adalah B maka kita tulis B nya adalah 2 kali berapa waktu yang dibutuhkan jika suhu dinaikkan 50 derajat celsius itu adalah T2 50 derajat celsius yang ditanyakan adalah waktu maka tadi kan kita udah belajar tentang 3 bentuk nih nah kira-kira yang mana yang cocok iya karena yang ditanyakan adalah waktu berarti poin ketiga poin ketiga rumusnya adalah T1 sama dengan seper B di pangkat delta T per A kali T 0 kita masukkan yang pertama T1 sama dengan 1 per B nya adalah 2 di pangkat delta T delta T itu adalah T2 dikurangi T1 atau langsung saja kita masukkan T2 adalah 50 min 30 dibagi A nya adalah 10 kita kalikan dengan 40 sebagai T0 maka setengah pangkat 20 per 10 kali 40 maka coret coret sisa 2 setengah di pangkat 2 itu adalah 1 per 4 dikali 40 maka hasilnya 10 second atau 10 detik kemudian tadi seperti belum dibahas disini kan ada order order itu ada beberapa bentuk ya nanti kalau order 0 itu bentuk grafiknya kayak gini ini namanya order 0 kalau atau kita tulis aja deh order 0 kemudian ada order 1 bentuk grafiknya seperti ini kemudian yang satu lagi bentuknya order 2